Para peserta yang berasal dari seluruh pelajar SMA sangat antusias dalam mengikuti perlombaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini. Di antaranya perwakilan dari SMA Negeri 1 Karimun, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Mahabodi, SMA Santo Yusuf, dan SMA Yaspika. Lomba Cerdas Cermat ini menghadirkan Dewan Juri dari kalangan Bank Indonesia, Dinas Pendidikan, dan Dewan Juri yang berasal dari Akademisi. Manager Divisi Komunikasi Kebijaksanaan Bank Indonesia menjelaskan kegiatan Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA ini diikuti 7 SMA, baik sekolah negeri maupun swasta. Hari ini kita melakukan penyelesaian dari Lomba Cerdas Cermat, Komunikasi Kementerian SMA, Bank Indonesia tahun 2018. Nah, hari ini di Tanjung Balai Karimun merupakan penyelesaian untuk Cerdas Cermat SMA, kebijakan-kebijakan Bank Sentral kepada masyarakat, supaya masyarakat merasa lebih dekat dengan Bank Indonesia, dan juga lebih memahami apa saja yang menjadi peran-peran dari Bank Indonesia. Babak final akan diselenggarakan di Atrium Caprimol, Kota Batam pada tanggal 17 Agustus 2018. Untuk juara pertama, akan mendapatkan tropi juara LCC serta mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Untuk juara kedua, akan mendapatkan tropi dan uang sebesar 1 juta rupiah. Serta untuk juara ketiga, akan mendapatkan tropi LCC serta uang tunai sebesar 750 ribu rupiah.